Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menyisipkan atau menambahkan ayat Al-Quran pada Microsoft Word baik, namun sebelum merancang ke video tutorialnya seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan jika teman-teman menyukai video ini silahkan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial sederhana mengenai bagaimana cara menyisipkan ayat Al-Quran di Microsoft Word yang pertama, pastikan teman-teman untuk mengecek terlebih dahulu versi dari MS Wordnya dengan cara klik file, kemudian pilih account kemudian pilih about word nah silahkan teman-teman bisa klik nanti akan tampil jenis dari versi wordnya saya disini menggunakan yang 64 bit kemudian langkah kedua juga teman-teman harus mengecek untuk versi windowsnya dengan cara pergi ke control panel kemudian pilih sistem dan keamanan kemudian pilih sistem nah nanti akan tampil jenisnya seperti ini mengenai spesifikasi sistemnya nah disini untuk jenis sistemnya saya menggunakan operasi sistem yang 64 bit baik, setelah kita sudah mengetahui berapa jenis dari OSnya dan Microsoft Wordnya teman-teman langsung saja install plugin Al-Qurannya saya sudah sediakan di link deskripsi silahkan teman-teman bisa download disini ada dua versi ada yang 32 bit dan 64 bit nah silahkan teman-teman bisa install sesuai dengan jenis ukuran dari OS Windowsnya dan Microsoftnya karena saya menggunakan yang 64 bit saya akan pilih yang 64 bit klik kanan kemudian saya akan jalankan kemudian akan tampil select setup language disini ada dua pilihan bahasa yang pertama Dutch dan English silahkan teman-teman bisa pilih English klik OK kemudian akan tampil pilihan user yang pertama ada single user dan all user teman-teman bisa pilih all user kemudian jenisnya selanjutnya akan menampilkan dimana plugin tersebut akan terinstall kemudian klik install kita tunggu sampai proses instalasi selesai nah setelah selesai tekan finish oke kemudian kita buka kembali untuk MS Wordnya disini saya menggunakan Microsoft Word 2019 kita buka jendela baru nah maka akan tampil menu Al-Quran Karim seperti ini jika teman-teman sudah berhasil install plugin Al-Qurannya silahkan klik maka akan tampil beberapa pilihan nah disini teman-teman bisa memilih jenis suratnya kemudian dari ayat berapa sampai ayat berapa contoh saya akan memilih surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 kemudian disini teman-teman bisa aktifkan mark ayat untuk menandai setiap ayatnya dengan angka atau nomor setelah itu teman-teman disini bisa pilih versinya saya akan pilih yang Usmani Kaos atau Musaf Usmani kemudian untuk translationnya atau terjemahannya saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kemudian disini untuk translation stylenya ada beberapa pilihan ada yang Inggris Indonesia kemudian ada tafsir Indonesia Inggris misalnya saya akan pilih yang tafsir dari Kamenag seperti ini klik kemudian disini teman-teman juga bisa memilih beberapa simbol yang bisa digunakan misalnya akan menggunakan beberapa simbol seperti ini oke jika sudah teman-teman bisa klik write to document nah maka akan tampil surat yang telah kita pilih beserta tafsirnya nah jika teman-teman hanya ingin menampilkan surat dan terjemahannya saja teman-teman bisa pilih disini translation style kemudian pilih terjemahan yang bahasa Indonesia jika sudah nah disini juga teman-teman bisa memilih ukuran fontnya jika sudah klik write to document nah maka akan tampil surat beserta terjemahannya yang telah kita pilih baik itu saja untuk video tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh